Terima kasih telah menonton! 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 Bapak Ari tunggu sebentar di sini Target kita ada di sebelah sana Di warung makan Saya akan coba untuk makan dulu ke sana Mudah-mudahan dia yang melayani Nanti untuk selanjutnya biar saya kasih abah-abah Paham? Siap! Assalamualaikum! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jual apa nih bu? Jualan warteg pak Warteg? Boleh saya cobain nggak? Tomong bikin pakai kentang Lalu pakai ayamnya satu Minumnya Minumnya Restai manis Restai manis? Hmm Ya Saya dari mana? Saya dari mana? Ya Bukan dari mana-mana bu Bu Ibu udah lama berdagang di sini? Senilai makanannya enak Lalu juga fresh Ini siapa yang buat bu? Saya Ibu yang buat? Iya Sama teman Ini warung ini? Punya sendiri atau sewa? Sewa 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 bu Ibu tadi bilang Masaknya bersama teman Siapa bu temannya? Ada nggak di sini orangnya? Ada Yang mana bu orangnya? Saya mau ketemu Boleh? Yang lagi nyuci piring Yang lagi nyuci piring ya? Namanya siapa? Nama saya Mardiana Umur 18 tahun Pekerjaan saya menyangis sayuran Di warung makan Memasak Menyuci piring Dan membantu-bantu hal yang lainnya Saya kerja di situ Karena alasannya Nggak ada pendapatan lagi perbulannya Ayah udah nggak ada Jadi mau nggak mau Saya harus kerja Saya kerja dari jam 6 pagi Sampai jam 5 sore Ayah Yana Duduk sebentar Jangan masak Memang maaf juga saya mengganggu Waktu kamu bekerja hari ini Kamu tampaknya masih mudah sekali nak Umur berapa? 18 18 tahun? Iya Ini bos kamu kakak atau teman? Ini ya kan namanya Teman lain Hmm Iya 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 Ini masakan siapa yang bikin? Berdua Berdua Sudah 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 Dari ayah meninggal Dari ayah meninggal Ayah meninggal Apacember Jadi ayah sudah meninggal dunia Ya Masuk Pas penghubung kemaren Mama ada Ya Mengapa? Terakhir Ibu Ada menyampaikan pesan apa buat kamu, nak? Nah, kalau kerja jangan jauh-jauh. Takutnya, jarang-jarang macam itu juga aku sering terabat. Sering ada rumah sama bosnya. Ayah pernah menyampaikan pesan apa sama kamu terakhir? Suruh jamin adiknya, sering berat. Kau punya adik? Punya. Berapa adiknya, nak? Satu. Satu? Laki-laki itu perempuan? Perempuan. Gimana keadaannya? Apakah dia sekolah? Sekolah, cuma dia istimewa. Dia cuma kurang nangkep, kadang suka bikin jengkel. Adik kamu mengalami keterlambatan perkembangan maksudnya? Iya. Kamu berarti dua bersaudara saja? Iya. Kamu paling tua? Iya. 18 tahun umur kamu ya? Berarti kamu sudah lulus SMA. Iya, baru lulus. Punya ijazah? Punya. Ijazah apa, nak? Ijazah SMK. Ijazah SMK, tapi kalau lebih bekerja, lebih pilih bekerja di sini. Iya, karena saya kayak laki. Terus gak buat, buat tinggalin. Emang banyak temen ngajakin. Iya. Kerja di toko, di repress SC, terus keajaran seorang. Cuman, sebenarnya mikir-mikir juga adik saya sama siapa. Dia gitu kan, dia juga ngomong sama orang lain. Di rumah nenek gak mau. Di rumah saudaranya gak mau. Nama teteknya siapa? Mbak Teti bisa duduk di sebelah tidak? Saya mau ajak ngobrol sebentar. Kau numut Mbak Teti, Diana ini orang yang seperti apa, Mbak? Dia tuh orangnya baik, terasih, Pak. Iya? Pernah mengeluh gak? Ini aja, karena punya adik yang kayak gitu aja, Pak. Jadi kamu bagi waktu antara bekerja, mengurus adik, sedangkan ayah dan ibu sudah tidak ada ya, Nak? Iya, Pak. Mudah-mudahan rejeki kamu dilancarkan ya. Kamu diberikan kekuatan, umur 18 tahun, sudah bekerja. Padahal kamu mempunyai ijazah yang bagus, tapi kamu lebih memilih bekerja di sini karena atas dasar, supaya tidak jauh dengan adik. Rumah kamu di mana, Nak? Di sebelah ibu ya, Pak. Di sebelah? Iya, jadi dekat. Kamu nih, pendapatannya gajian, harian, atau mingguan? Bulanan. Bulanan berapa? 600. 600 ribu? Kadang kalau misalkan itu, suruh Mbak Teti, suruh bawa makanan, buat makan siang, buat makan malam, Mbak Teti. Makannya di sini. Makannya di sini. Saya ingin bertemu sama adik sekarang. Ada di dalam, Pak. Ada di dalam, antriin saya ya. Ijin dulu sama Teti. Harus mangkir dulu dari pekerjaan, Teti. Saya mau ke rumahnya dulu. Bisa di sini. Gak apa-apa, sini, Nak. Ini adiknya. Sini, Diana. Samping saya. Kamu namanya siapa, Nak? Gina. Siapa? Gina. Gina. Muka Gina sama muka Diana mirip, saya lihat. Gina umur berapa, Nak? 14. 14 tahun. Gina kelas berapa? S5. 4 apa? 4 SD. Gina, kangen nggak sama ayah dan ibu? Tahu nggak ayah dan ibu kemana? Pisa. Pisa? Peninggal. Sayang nggak sama kakaknya, Gina? Kakak kamu nih baik sekali. Ada yang mau yang disampaikan sama kakaknya? Kakak, saya sayang sama kamu. Kakak, terima kasih sudah jaga saya. Gina, kenapa tangannya ini? Coba saya lihat, Gina. Ini kenapa ini tangannya? Dari pas itu udah begitu. Pengen aku sembuhin. Tapi sebelum saya melanjutkan pembicaraan ini, saya mau memanggil teman-teman saya dulu. Untuk ajudan, Bapak Polisi, Timekeeper, mari bergabung dengan saya. Karena atas dasar kamu seorang anak yang bekerja keras, saya salut. Anak yang di usia 18 tahun tidak akan pernah mau tahu itu. Anda nggak yang mau disampaikan buat Gina? Iya, aku pengen. Kalau misalkan aku ngajak ke orang, minimal Gina bisa kuliah. Walaupun aku nggak jadi orang sukses, cukup Gina aja bisa belajain. Karena dari situ pasti bakal ada yang nanya. Ini sukses siapa yang ngedidik. Pasti yang dia gini bakal jawab pakaknya. Walaupun nggak ada mama, nggak ada ayah. Tapi aku masih bisa ngurusnya Gina. Andai kata saja, Diana, di depan kamu ada ayah dan ibu yang menyaksikan kamu hari ini bersama saya. Ada nggak yang mau kamu sampaikan buat ayah dan ibu? Mama, aku kangen sama mama, sama ayah. Aku pengen kita ngumpul, saya dulu. Kalau tiap hujan, kita selamatkan tiduran berempat. Aduh, aku bisa juga sama-sama perlukan. Melihat dan mendengar kisah yang kamu ceritakan dari awal sampai saat ini. Anak seperti kamu pasti akan dijaga sama Allah SWT, akan dijauhkan dari marah bahaya apapun, membutuhkan hal yang sekecil. Tetap menjadi orang yang menyenangkan buat tetesnya yang sudah memberikanmu pekerjaan selama empat tahun. Dan saatnya kamu harus berubah menjadi anak yang sukses. Ajudan! Diana dan Gina, ini adalah rejeki kalian berdua. Kamu harus rajin sekolahnya, nak. Sayangin kakaknya. Untuk Diana, tidak perlu berkecil hati. Kamu masih muda, kamu masih punya banyak kesempatan, kamu bisa menjadi seorang pengusaha sukses nantinya. Saya ucapkan selamat untuk Diana, berhak mendapatkan rejeki sebesar 12 juta rupiah untuk kamu haruskan. Alhamdulillah! Alhamdulillah! Teteh, tolong ambilkan minum, Teteh. Teteh, tolong ambilkan minum. Tolong ambilkan minum. Tolong ambilkan minum. Teteh, tolong ambilkan minum. Terang, tolong ambilkan minum. Bangun, bangun. Awang, awang. Diana senang tidak dapat uang 12 juta hari ini. Bahagia? Apakah ini baru pertama kalinya kamu memegang uang sebesar 12 juta rupiah? Biasa kamu hanya pegang uang berapa? Paling banyak? Kalau misalnya, kalian kasih uangnya paling ya, nomor itu dari sini, kadang 800, kalau 10 juta. Berarti 1 juta rupiah kalau paling, paling besar kalau pegang uang ya. Kalau begitu, kamu harus manfaatkan peluang ini, Diana. Uang yang terkait tangan kamu saat ini berjumlah 12 juta rupiah, kamu harus habiskan, tapi untuk memulai usaha. Ingat, kamu harus membeli 5 jenis barang yang berbeda-beda nanti selama di pasar, pakai uang ini untuk membeli sesuatu yang bisa dijual kembali. Contohnya emas, nak. Kalau rumah kamu kecil, jangan membeli barang-barang elektronik yang berukuran besar, kecuali barang-barang itu mendukung usaha kamu. Waktu kamu tidak banyak, nak. Hanya 33 menit saja. Kamu pergi ke pasar, langsung fokus. Barang-barang apa saja yang mau kamu beli, kalau memang kamu kebingungan, langsung tanyakan ke timekeeper saya, Angel. Dia akan bantu. Dan sama di pasar, kamu tidak perlu khawatir, karena ada salah satu anggota Bring Wap. Bapak Ari. yang akan menjaga keamanan selama kamu berbelanja. Ada yang mau ditanya, tidak? Tidak. Tidak? Nanti sebelum berbelanja, izin dulu sama tetenya, minta doa restu. Setelah itu baru waktu akan dihitung. Apakah Diana sudah siap? Siap. Bagus. Dalam conan ketiga, satu, dua, tiga, saya akan dibelanjakan. Pakai dulu. Ayo. Ayo, Gina. Ayo, kamu mau ke pasar mana? Dekat kan? Dekat, deket. Dekat, deket. Ayo, ayo. Terima kasih telah menonton!